Polsek Gunung Purei, jajaran Polres Baritutara, Kalimantan Tengah meringkus pencuri sarang burung walet pada Senin kemarin. Tersangka MI, 39 tahun warga desa Payang, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Baritutara, Kalimantan Tengah, pelaku masuk ke dalam gedung sarang walet dengan merusak gembok pintu. Peristiwa pencerian itu diketahui korban lalu melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari tersangka diantaranya 15 lembar sarang walet serta sebuah lingis. Saat ini tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke unit eksus Satres Krim Polres Baritutara. Pada saat pelapor melintas di bangunan sarang walet miliknya, melihat ada sepeda motor terparkir di dekat sarang walet tersebut. Dan pada saat di cek ke sarang walet, didapati kunci gembok dalam keadaan terbuka. Jadi, karena pelapor melihat ada orang, dia langsung melaporkan ke polsek terdekat, yaitu polsek Gunung Purei. Setelah dilaporkan, polsek Gunung Purei langsung menunjukkan tim, langsung melakukan penangkapan di DKP.